Sedikitnya 15 atlet asal kota Bogor tengah berjuang mempersembahkan medali bagi kontingen Indonesia pada SEA Games 2019 di Filipina. Dari beberapa data sudah ada atlet asal kota hujan yang berkontribusi prestasi untuk kontingen merah putih. Benny New selaku ketua kondi kota Bogor memastikan jika belasan atlet binaannya tengah fokus berjuang dan terjun di berbagai cabang olahraga, seperti judo, kuraj, taekwondo, menembak, dan cabang olahraga dayung. Sejauh ini beberapa atlet telah berkontribusi prestasi untuk Indonesia, yang diantaranya Siti Latifah dan Kasyani Najmu Sifah dari cabang olahraga kuraj, Yuda Firmansyah dari cabang olahraga dayung, Devia Taekwondo, dan Ikadek Fasek cabang olahraga judo. Saat ini koni sudah berkoordinasi dengan Pemkot Bogor untuk segera mempersiapkan apresiasi khusus bagi atlet-atlet yang mampu berprestasi di SEA Games Filipina. Nanti mereka pulang juga, koni bersama pemerintah kota Bogor, kita juga insya Allah nanti akan menyiapkan kade deh, tapi apakah masuk di anggaran tahun ini, apakah masuk di anggaran tahun depan, tapi yang pasti apresiasi untuk raihan medali itu pasti akan kita berikan, karena kota Bogor ini satu-satunya wilayah yang sudah mempunyai standar biaya daerah untuk penghargaan kepada atlet-atlet yang mendapat medali di ajang multi-event. Sejauh ini, koni kota Bogor terus menjalankan komitmennya terkait sukses prestasi, sejahtera atlet dengan memberikan intensif bagi atlet potensial dan prestasi. Dari Tanah Sarel, C.V.L.V. Adrian melaporkan.